Terima kasih telah menonton! 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 ! Karena saya yakin setiap pemain gitar, itu pasti punya style yang masing-masing. Jadi kalau saya main, orang akan ngelirin, baru coba tidak. Itu buat saya nggak oke banget. Tapi yang membedakan setiap musisi, menurut saya adalah lebih kebanyakan experience dengan cara bikin. Mungkin saya datang ke sini, akan lebih sharing kali ya. Karena saya berangkat dari area-area. Saya lagi sama kayak pemain gitar yang biasa, jadi saya berangkat dari main regular. Saya tuh main malam itu dari tahun 1991. Jadi bulan pagi hampir 15 tahun saya main regular. Sementara, sekarang sudah berubah. Sekarang musisi yang hidup, ya berarti adalah musisi yang main regular. Kalau kita dulu kan yang amai pemain gitar harus punya apa ya. Saya akan open pertanyaan apa aja. Saya kasih sedikit cerita. Gue diselap, nggak apa-apa. Saya berangkat dari pemain gitar main regular, terus saya berangkat ke main sebagai gitaris studio. Main studio misi lagunya siapa, terus misi band siapa. Yang jelas, saya dulu nggak pernah mengini dulu pekerjaan. Buat saya, cara sekali adalah setiap ada kesempatan, buat saya pemain gitar jangan penolak. Kita tidak pernah tahu kita berdua dengan siapa, untuk siapa, dan efeknya apa dalam hati. Intinya gini, harus mempersekan beda. Nah kalau sama sekarang, bedalah misalnya kita di Instagram, saya pelatiin, banyak sekali juga pengen kita di Instagram, itu malu ngomorin muka. Cucing, rumah setengahnya doang. Padahal bermusik sekarang, membiarkan diri, bukan cuma mainnya, tapi bagaimana kita memvisulasikan muka kita. Itu penting. Artinya gini. Jadi menurut gua, sekarang ganti tadi, lu mau hidup, jangan cuma main lu yang lu tamori. Tapi bagaimana lu pakai tika, lu pakai baju, bagaimana lu pakai sepatu. Kenapa semua pakai bekaku, gua pakai sendal. Karena aku sebenarnya pakai sendal, itu aja. Itu ada di atas gua. Cucing, barang ini kejadian itu gratis. Jadi lu harus berbeda. Apalagi ketika kejadian itu di panggung. Jadi lu coba berbeda. Jadi kenapa, alhamdulillah, gua sampai sekarang tetap survive dan dikenal banyak orang. Nah, jadi kalau main litar, harus punya identitas secara visual. Gak cuma main. Gak cukup. Yang main bagus banyak. Tapi yang berbeda, itu harusnya bisa nombor. Kita ngomong, gitar siapa? Band kita ngomongin. Yang membuat segi beda, selamat hujana adalah apa? Sekebut tidak. Oke. Ayo. Silakan apa? Silakan apa? Silakan apa? Apa yang kalian suka? Oke. Apa lagi? Kalem. Kalem. Kalem? Oke. Intro. Intro itu apa? Oh kalau bikin intro. Oke. Apalagi. Kaposisi. Apalagi. Selain bermainnya apa lagi? Bulu pakai calmer gondi. Selain bangal gondi. Apalagi. Jadi seorang buja rapun, seantang-antangnya itu dan juga ditampil. Dia nggak pernah mau tepul-pulis. mungkin berusaha untuk mudah-mudahan berfikir yang mudah akhirnya dia dong berarti gigi dan batu awal sampai sekarang kembali bersifat oke tolonglah kecilan menjukan semangatnya jadi menurut gue kerja selanjutnya anaknya bisa menampilkan seratus uang Oke apa yang paling khas dari Oke soalnya poinnya apa karena kita punya kemampuan yang tinggi pun ya kalau kita menempatkan dengan segala musik dengan sound yang khas jadi artinya sound itu terbentuk bukan juga karena song kita kita bagus nih gue mungkin kita lihat ini keren yang bagus nggak bagus juga mungkin juga bagus itu bagus buat lagunya jadi sound itu harus berubah sesuai dengan kebutuhan lagu sebagus yang lo buat betul bagus buat lagunya adalah eros adalah orang yang tepat bagaimana menempatkan soundnya itu tepat di musiknya 07 nggak mungkin sebesar lebih pakai HD nah itu ini berdua main musik it's not about power semakin cepat main ini menjukan kekuatan orang semakin lambat menjukan kekelewasan orangnya belum nyatakan cukup belum belum tentu harus punya tanggap namanya bagaimana menempatkan sound itu ada lagu nih gua ngerjain sebuah artama siapa itu enggak sebuah emisi karena aku tahu kapalitas aku ada yang mungkin lebih bagus orang lain misi kadang-kadang kau suruh ditempat juga di sini dalam aja bukan bukan nggak bisa gue yakin ada yang lebih bagus itu ada gua setuju ketika tepat lu yakin dengan lagu itu bisa lumayan kalau ngakil nyamai oke tadi gua udah ngomongin soal ngomongin silap ngomongin silap ngomongin silap ngomongin silap ngomongin silap kita harus menyebabkan ada lagi yang namanya misalnya basic rutin ya gini gue sering banget ya itu bukan target orang yang positif jadi kita masuk ke efek blablabla 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 langsung teksin masalah siliknya jadi kita pakai storsion pakai overdrive lelah 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 enggak sih Nah itu kan pekerjaan saya banget gua kalau abis untuk orang sama kita gede di 80 ya kita efek atau bisa langsung ke em jadi melacak gua ketika gua masih video atau diutama pada kepala aja itu adalah empty masuk ke efek efeknya mungkin overdrive atau berbelah masuk MP3 buat apa coba kalian sharing ya MP3 arti kalian itu apa silahkan apa aja menurut lo gimana main main drive Oke jadi itu sebagai karakter Oke apa aja lu gimana MP3 artinya apa gue tuh mesinnya oke 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 tenaga oke seperti ini untuk mencreate sebuah sound yang paling penting adalah bukan belum mengenal HPnya dulu kita nyadil harus tahu penuhnya di tetapi tiga biji satu biar tidak setelah terakhir baru corok itu udah ngawin kekuatan di kantor sekitar yang keliling bukan Ketika ngecolok, kamu harus tahu semua ampli ini punya karakter masing-masing Tapi bagaimana agi ampli itu menjadi sama? Salahnya adalah semuanya setengah, jam 12 Game nya juga jam 12 Game itu ada dua, ada game menangkat kekuatan powernya, ada game menangkat level Oke, anggap saja, taruh game itu seperti yang terlihat yang terlihat Taruh tenangnya, baru volume nya Ketika ada banyak click, kamu harus pilih, pick up, pick up apa yang kamu paling suka Jadi ya, kamu pasti jadi, click, 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 clicknya makanya Nanti saya akan test-test Udah, kamu harus tahu, butanya yang paling enak Udah paling enak, katakan kamu suka pick up paling tengah Kita ngomongin SG ya, atau Gipson ya, IKP3 Lu suka tengah Karena gak terlalu, karena gak terlalu treble Right? Udah oke Lu coba main ketikan Lu coba main rhythm Lu coba main solo Clean lagi beli Oke? Beli enak? Baru kan amplinya Ampli itu fungsinya adalah Memoto Atau menambahkan frekuensi yang gak ada di gitar itu Mate nya kurang Trepelnya kebanyakan Trepelnya kebanyakan Enggak kurang treble Jadi ampi itu menyesuaikan karakter gitar loh Nah itu orang gak banyak tau PM Penguat Penguat gitar Buatnya gitu Begitu deh enak Gue belum ngomongin berapa channel ampi ya Belum Satu channel ampi ya Clean-nya dulu Setelah udah dapet clean-nya enak Nah Ya Lo cek levelnya Oke? Baru kalo mau nyoba open drive Baru open drive Nyalain Pertama kali Ketika nya open drive Yang harus terus samai adalah levelnya Clean dengan level Okay? Ini clean Baru ngasih Masih bisa Oke? Kalau udah sama levelnya Kita mau open drive Cuma ada tondor Kita bukan omongin di sosial yang ada Ada Mid Do A Toon itu adalah Menyesuaikan karakter gitar Ketika lebih Clean Clean Jangan lagi Operasi Itu bunyinya harusnya sama Yang membedakan adalah Ada Bistorsi yang dikit Itu dan psikomotilai Kalau kita pake booster Kita harus tau Yang kita mengangkat ini Bitar kita Atau efek kita Kalau kita taruh gitar Terus pake booster Udah pasti game nya gitar Itu keangkat Ya Kalau kita taruh Gitar Terus overdrive Terus distortion Terus booster Udah pasti yang kita boost adalah Levelnya Levelnya Overdrive Atau level distortion Tapi tidak berubah game Bener kan? Cuma di video nya doang Nah Kalau kita taruh overdrive Booster setelah gitar Tapi kita itu Dinaikin Jadi yang bagus Kita punya dua booster Ya Kalau kita mau main Dream Kita mau selalu mau naik Kita pake itu Atau kalau kita mau naikin Si overdrive Terus solo Selalu 2 Nah 2 gitaris Ternah-ternah Terus kita mau solo Nggak mungkin lu Pake booster Nah Jangan lu taruh Booster Pas kita Bicara taulah setelah Aspek Fungsi yang akan level Nah itu filosofi yang sebenarnya Bicara taulah Nah sekarang balik lagi gue Buat gitar-gitaris Jangan tau ya Master Capri Banyak sekali kan? Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Tapi gue perhatiin Banyak sekali yang Tidak mengesplorasi kekuatan Dan kelemahan gitarnya Dari gitar masukin sesuatu Langsung capsic Yaitu spray-nya mana? Ya kan? Lu kan pake capsic Menyelamatkan sound drive Supaya tidak mendengar fuzzy Atau kayak song ganglut Tujuh? Iya kan? Jadi kalo bisa Lu punya PM Cinta itu PM itu artinya penguat Frekuensi Betul Dasarnya adalah equalizer Fungsinya itu Lu punya voice EQ 7 Itu fungsinya adalah Memperkuat itu Yang main regular Langsung masuk ke situ Mas bunyi Bunyi gitu aja Sayang Karena kekuatan gitar adalah Kita gak dikit Lu harus tahu Free air adalah Non-cover Ketika lu masuk ke sini Ketika monitor kita gak tau Banyak pemain gitar Kurang-kurang Yang namanya monitor vokal Bisa ngelalu dikat Hanya dikat Terima kasih Nah fungsinya Ego-anisar Atau pengen adalah itu Supaya kita gak salah Supaya kita gak salah Supaya gak Supaya gak Nah Nah Karena kalo kita doa PM Enaknya apa? Kita bisa nge-balance nih Antara Distortion sama Clean Ujung-ujungnya Orang pake direct box juga Tapi Lupa Cap Capsingnya Lucu Betul gak sih Kasih Jadi Jadi Jadinya Atau yang Gitar Yang juga Harus ngerti Yang mana Direct box Itu berfungsi Untuk Mengkonsensi Dari Dek Sopat ke Akai Nah Itu Kayak yang Ini Kayak Gini Jelas Jelas Capsing Kalau itu Dibamai Capsing Capsing Ketika Setup Ketika Sebuah Gitar Gue Biasanya Menggunakan Lagu yang udah ada Misalnya lagu Monovi Lu play aja Coba Coba Balanya Masuk Masuk Lalu Speaker Yang Kita Punya Speaker High five Speaker Yang Tentang 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 Coba Sambung Ya Kalau udah aman Ya udah Kalau main Gendung Siapa Gendung Coba Gendung Tentang Pake 1 B Kaya Kekeras 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 Jadi kalau lo nyari-nyari, ini produknya lagi, lawan, kita harus simpel. Jadi lo udah punya digital effect, lo nggak pulih, cuma punya satu soft buatnya apa. Itu main chat yang harus dulu, bahasin mulut gue. Lo siapin klik, wah ini kliknya bunyi vendor, no stop vendor. Udah bunyi masak, no stop. Semuanya no stop. Jadi ketika lo dibutuhkan sebagai session, siap. Lo mau yang di cafe, dengan home. Kan kok ngasih lo masuk? Sodo, gitu-gitu aja. Oke lo mau vendor, kok punya nih? Nih, gitu loh. Karena karena kita harus memuaskan penyanyi dan main-main yang lain. Yang cuma kita doang. Kita nggak tahu kan, hati lu asus lo. Soalnya gerendang banget sih, nggak enaknya. Kan dulu lo tanya, soalnya gue suka nggak? Dia akan ngomong. Ya gue kurang suka lo ada yang lain nggak? Ini nih. Nah. Ketika lo nyenangin temen lo, lo pun mah gak akan pake senang. Jadi jangan jadi main-main. Karena gue cuma bikinin soal lo doang enak. Tapi kadang-kadang lo buat enak, kadang temen kita sendiri. Oke, ma. Gak usah pake ini kan? Gak usah, hajar gue. Eh ma, gue kan semua pake digital. Lo pake digital, merknya apa? Zoom apa? G3M. Oke. Itu kan gue biasanya. Pertama gue juga. Newsget. Overdrive. Overdrive. UPM. Oke. Itu enak. Kalau ada noise get itu enaknya, mending di depan apa di setelahnya? Jadi mau benar-benar noise get sempatnya dimana? Salah bertanya. harus Dua sendiri, Kalo Senna. Sebegin 걱정, bayang atthm基nya buat apa. Apalagi? Harir rancangan kunci terkecil? Ayo dieu. Kalauputam kunci terkecil? kalau mutang kunci terkecil ya noise. Kok ini gini? Kalau dari kita. Masuk noise-game berarti gitu lo di F security lebih luang dong. Filosofitasnya gitu? Kal $ in searchете kupon logged' yang terjatuh mengepun gede itu digunakan ketika kita menggunakan efek yang memasukkan noise efek yang memasukkan noise adalah intorsi atau kadang-kadang beberapa modulasi jadi gate itu fungsinya adalah mengurangi atau motor noise jangan sekali-sekali narogek itu di depan ini setelah efek jadi kalau mau nyalain gate adalah ketika drive-nya harus nyala bareng yang lu mau gate-nya siapa efeknya bidarnya atau MP-nya ada juga kalau pakai mobil atau kalau pakai digital ngomong-ngomongan saya tiba-tiba sepak enggak ada belakangnya kan nah itu yang harus saya inginkan bagi gate adalah sama aplikasinya kayak budgeting tadi yang mau bus yang mana yang mau mobil yang mana seberapa besar lu gate paling penting adalah bukan gate-nya adalah kita sendiri ketika pakai drive-nya tidak turunnya usahakan sedikit mungkin efek yang yang mau punya jadi kita harus punya noise kita mau nge-push ya udah dari awal di tanah jalan sampai full 3 perapatan ya supaya kalau solo tidak naikin buang gitaris miskin caranya gitu kan karena tuh dia pernah nggak bisa posisi kayak gitu ketika gue training main ya sehariannya kalau kamu ter Quickly terus akan pencuci existed guna semua di jardin seneng memang mungkin adalah di cabin saya cepat di barang kalau Bib atau ketika main krim blogit gitubeknya Potion, donet, penteon... Nah, enak kan. Kecuali kasih prek. Nah, kalau rekaman itu beda konsepnya. Ketika rekaman, banyak dimaui saatnya. Gak apa-apa. Maksudnya bisa dipotong lambatnya. Salah yang lebih beda. Kita punya beberapa efek nih. Ada ini gak sih? Yang baku itu dari depan. Tepat, tepat. Tepat, tepat. Ada. Sudah di mana nih? Sudah. Sudah nggak? Sudah. Puncul apa di sini. Ada beberapa efek. Terus ada timbaku gak sih? Dari jumlah, buah-buah, Vandau Volume, Vast, Sama Wangi. Kan kebelakannya baru bodil, Disorsion segala macam. Terima kasih ya. Nah, dari depannya itu, Ada aturan bahku gak sih? Saya masih agak bingung tuh. Kurang. Apa dulu nih? Bentar dulu kah? Ada wawak atau? Apa dulu? Menurut Mas Deni, Atau yang oke lah? Rijit. Kalau aku lihat dari zaman dulu dan sekarang, Sebenarnya setiap orang punya cara yang beda-beda nih. Kalau ada tembakan main, Jangan main lagi. Jangan main lagi. Jangan main lagi. Poinnya gini adalah, Kita mau ngapain sih? Kita gitaris ini bagaimana sih? Kita main lagu apa sih? Itu poinnya dulu. Efek digunakan. Namanya juga efek. Filosofi efek adalah, Memperindah. Kalau kita gambar nih, Pake korel atau maksudnya. Efek memperindah, memperalus. Itu poinnya. The basic sound adalah, Clean gitar dan empty. Efek cuan penunjau. Selama efek itu gak rusak, Lo pake. Tapi kalau lo pake, Banyakannya jangan lupasan. Tempatnya ada gimana? Lo doang yang tau. Katakan ambil, Dari gitar masuk ke volume. Sekali lagi, Yang lo mau turunin volume gitar. Apa efeknya? Kalau volume lo tau setelah efek banyak, Berarti yang lo turunin adalah efeknya. Jadi master follow. Jadi master follow. Atau lo taruh setelah hempling. Hemplingnya lo taruh jadi follow. Bukannya gitaris kayak, Kek hemat, Terus ke, Stimul Keteng. Dia pake dua. Satu. Setelah gitar. Satu. Setelah efek atau hempling. Baik lagi. Lo banyak beli gak? Banyak beli gak? Banyak beli. Bisa aja gitu. Kita real aja. Ya. Ya. Kalau lo gak punya, Ya lo beli yang satu aja. Ada yang buat ceng miskin ya pak. Hahaha. Filosofinya gitu. Gak ada yang salah. Ada orang yang modul A. Yang paling susah adalah, Ketika orang menempatkan modulism sama distortion. Yang suka bunyi gitar, Dengan corus nyala, Disforcer, Dengan tangan. Atau suka dari gitar, Disforcer baru corus. Oke. Yang gan lagi gue adalah, Siapa yang lebih suka dari gitar, Modulism baru Drive. Gak apa pak? Ini bukan jelek, bukan. Bukan jelek bagus gak? Satu. Yang suka, Guitar, Drive baru modulation. Ambil semuanya. aku jelasin, modulation itu wave, lombang oke, ketika gitar, gitar juga ada gelombang gitar ke bunyi itu enggak ada yang teks, enggak ada tuh gue ngomongin yang dia tadi, dari gitar ke modulation itu soal, bukan nunggu web, ini gue sharing doang ada yang menurut gue sekarang oke, gue sharing, dari gitar masuk ke modulation gitarnya dimodulation, oke, udah itu masuk ke overdrive gue yakin, modulation ini pasti hilang karena dilapetin lagi sama overdrive apapun jelasin, jelasin juga, kalau emang luar experiment, enggak obat juga tapi ketika lho pakai gitar, terus masuk overdrive overdrive itu akan dikasih modulation bunyi kayak metalizer, dia pandu itu kayak mainstream lah, kayak gitu jadi, kayak gitar di pertemuan bulan, kalau suruh, skor supaya lebar fungsinya itu, kalian cari karena stereo jadi, tidak ada yang salah kalau lu kaya, lu punya dua-duanya lagi, sekali lagi kok, rasanya dua bisi aja makanya, seharian ada digital effect diciptakan supaya lu bisa merupi semuanya ya, miskin jari-jari tankaya bener gak sih? bener gak? ya, kalau miskin jari-jari tankaya dia hari ini masih pakai analog maut ya, karena sekarang analog juga perlu menungguan selamat gratis maksudnya ahahahah ya, kalau misalnya lu punya misalnya yang bagus, biasanya dia dari sini ke sana jadi gini direct box itu ada beberapa jenis ada box yang di dalamnya komponnya transistor yang mati yang cukup biasanya kalau masih kita ngomongin masa DCM 900 abu oke Pender Twin Reverb abu kita pakai meskipun kecil sekarang semuanya transistor bedanya apa ini cuma masalah siapa layar 2-2-2 harus pakai tabung-tabung segera anjing satu buji 500.000 begitu rusak malah sekuat beli aku jualnya yang belinya kalau berarti tabung paling-paling ganti 8.000 500.000 8000.000 plusnya kenapa tabung itu gini ketika lebih keren-keren lebih ya itu frekuensinya dia akan apa ya nah kayak gelasnya masuk tim 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 semakin gede cukupnya itu semakin bersih kita itu semakin jelas frekuensi tidak penting akan kebualan sendiri itu kelihatan tabung pasitor cuma sedikit ada umurnya bagusan mana kalau gua sekarang bagus-bagus tersebut dan teknologi dan berubah sesuatu seloknya tersebut selalu cukup tapi cukup tidak bisa tapi sekali-sekalu rusak IC semua rusak kalau tanpa rusak satu-satu dan semuanya baik-baiknya cuma direct box direct box mahal ngurusinnya pasti pake jump supaya ngejar ke hariti oke tapi kalau bantung saya ada dari box yang mahal merket berusun itu harganya 8-15 ucap satu bikin gue ada satu dulu nggak mau pake kecuali belinya kaya banget dipake tapi misalnya efeknya nggak bagus ya waktu misalnya lihat nanti aku baru pake itu jadi tabung itu menolong sebenarnya bedanya apa ya kalau kebedanya nah direct box mahal ngurang direct box mahal udah pasti lebih kuat pasti kelas A komponennya kalau direct box, bagusan mah gua udah bagus lu beli direct box harga 8-15 juta ya pasti bisa dipake sepuluh tahun tapi lu buat regular tiap hari maksudnya buat direct box 8 juta aku udah cuma cuma sepuluh aku pake direct box mula ini semua balik kalau kembun juta, ga ada amat juta kadang-kadang belum kalau hoki dapatnya direct box mula tapi kuen gue gitu, ga banget juga jadi direct box adalah pengkonsensi, poinnya itu, sound segala macam tidak dimilikan sound itu direct box sudah menyiapkan kepsi itu dalam tahun 92 udah punya oke 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 itu dia ada baterai kalau pasif dia bisa nyawa nyalanya begitu tapi yang paling aman sebenarnya pasti dia ngatuh-ngatuh cuman yang capek bisa operator yang bagus kejawab pasti kalau gue juga pakai masyarakat karena ini kayak gede jadi kalau pake Zoom begini kecil, lu udah pake nafek bingkanya efek maha-raha, nanti gua akan dilakukan kalau diainya redbox tuh redbox? redbox? oke, terus angketan kalau bisa dari pure effect gitu kan ke redbox terus ke channel itu kenapa kecil banget ada yang tau? kenapa dia bisa? kecil banyak orang enggak tau redbox itu bukan buat dari gitar corong ke situ fungsinya adalah menerima power jadi kalau lu punya masalah, lu punya bisa bugi dari power masuk ke situ dan itu split masuk ke speaker sama gitu itu kalau kenapa kecil ya kalau pakai lensis yang mahal kenapa kecil? karena di fungsinya bukan buat efek kecil pakai yang lensis makanya bangunin sih makanya bangunin sih makanya bangunin kanya itu dia gitu nonklinis konek kan tuh bahaya ngang disini ya jadi artinya si bisa kayak baik memang dia pakai emangnya banyak akhirnya eksperimen kan gimana dari protein efek ke aku ke apa kalau pakai bono-bono langsung setiap hal-hal yang menaruhnya kenapa kecuali saya lalu panggila 3-4, sekarang bagaimana, gue selanjutnya, sama kau dong, ah bisa di apa ya, pertanyaannya adalah gini, resikonya yang paling aman adalah ketika kita menggunakan direct box, oke, itu maksud gue, ah tadinya box yang ada, untuk memanipulasi itu, oke, saya bergejar lagi tentang bagaimana menyesuaikan dulu dengan MP di panggung, banyak sekali, kalian kurang faham yang namanya mood, lo pagi sunset, enak, ketika lo bertemu dengan MP, lo berubahnya psikologi loh, pasti dua-dua sih, cek udah enak, gampang lo gak maju desa dikit, enak pakai gitu semui ada yang dibalikin hati-hati musuhnya pemain lintar itu setelahnya ketika lo kecewa di panggung nggak bakal diduga yang kasihan Hai semuanya 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 orang Amerika ditanya setengah apa karena bikin rekorannya aduh gua minta masalah jauhnya maksudnya kayak bikin itu banyak di maju di maju nggak ada monitor Hai kenapa enggak pakai monikosnya pakai telepon jadi mereka udah menarik tuh mental itu main di Indonesia aplikasi nggak ada semuanya pakai ya akan dibuatkan untuk beberapa momen lah buat jangkau kelah oke supaya kalau ada noise bisa di-capt, noise bisa dibuang, bukan yang lain, kalau ini Lensix udah balas, jadi pake Lensix itu nggak ada, bukan-bukan tergantung, lo Lensix apakah ada, gue mana gratis doang, Lensix gue gini-gini, Lensix gue bangga, besok bisa gratis, ayo yang lagi, lepas, kita udah ngomong-ngomong Atau kini, atau misalnya teman-teman punya, nih kita, 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 kita mau ngebahas, baru kita, ini enaknya, nanti gua kan tau, ini kita buat apa, bagusnya buat apa, nanti kita akan coba, kita lihat, yang mana yang mau gue buat ini, jadi langsung aja, jadi kita masuk ke kita masuk sini oke kenapa gue pakai ini jadi kenapa gue coba kan gue pengen shifting adalah di sini masuk ke sini bisa kayak panjang-panjangnya gitu di sini supaya sih tetap nggak pecah karena banyak banget kita satu lagi Oke ini fungsinya cuman buat orang-orang dari harganya gue rekomen pakai ini gak semua lightship hidup pakai ciox tapi pakai ini hidup semuanya itu kompor mas ada stabilisinya bukan stabilisinya dia itu misalnya listrik lo turun kenapa tapi kalau sepertinya banyak itu kan ini bisa sampai lebih bagus ya groundingnya karena harga trafurnya doang bisa setengah juta jadi kekuatan power supply adalah tahu si trafurnya makin malah trafurnya makin baik lagi apalagi atau nggak cuma pengen putih disini ada yang main drum main boss atau penyanyi oke oke biasanya penyanyi aku akan jelasin sedikit lagi kita banyak sekali orang lupa pemain liter itu tugasnya apa sih pemain piano, pemain guitar, pemain bass itu tugasnya mengiringi penyanyi dimanapun juga kita tidak akan menjadi program kecuali istri man literis yang bagus adalah mengiringi dengan baik gua akan sharing bagaimana gua membuat sebuah intern loss yang bisa dibengar orang atau bisa gampang bermainin ketika lo membuat sebuah intern loss, jangan mikirin lo sebentar bermain guitar karena lo pasti akan mikirin sound, lo akan mikirin posisi, lo akan mikirin skill oke kalau gua mau skill on guitar, gua juga nggak punya itu apa-apa tapi gua bernyanyi dulu misalnya gini oke gua bikin satu, setiap dua oke, masih-masih pegang mic isi semua ngepaknya mulut kurang lagi sekarang ga ada dong bagaimana lo mempersimpan itu semua ketika lo masuk studio lo selalu misi sebuah lagu po mulailah dengan note yang paling dasar satu baru dua note baru tiga note, empat note, maka yang paling banyak tapi jangan lupa satu note itu bisa bunyi teng bisa juga teng teng bisa juga teng teng bisa juga teng 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 jadi satu note lo bisa mainkan banyak tempo banyak ketika orang masuk studio udah memikirkan banyak note atau note apa jangan lupa satu note bisa berlaku banyak itu poinnya tapi ya gua bukan ngomongin musik jazz ya yang orang punya kalian banyak untuk bisa main interval karena-karena musik jazz main satu note itu susah banget ini experience buat cerita satu note bisa bertiba moda ya 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 masih in kita bisa main sehingga kita bisa main juga itu 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 interpretasi cara kita memainkan lagu Dari satu note itu Ada soul-nya enggak? Adik bisa jelasin enggak? Soul itu apa? Bukan, enggak ada soul-nya Tapi kita bisa tahu Oh, mana ada soul-nya Soul itu sebenarnya bagaimana kita Memulai sebuah note itu Entah diangkat, entah ditarik Entah lumayan volume Entah lumayan dynamical Ketika mendapat satu note Ketika kita masuk video Lu bayangkan sebuah film Lu masuk dalam film itu Bagaimana kita itu? Lu ngomongin teknik Lupain teknik, lupain sound Ciptakan sound-nya Ketika ciptakan note-nya Lu ciptakan sound-nya Bagaimana kita ciptakan sound Kenali gitarnya Mau pakai BKPR mana? Mau pakai entry apa? Mau pakai segala macam Nah, sekarang gue tanya apa dia? Gue akan memainkan note yang sama Kita sharing ya Gue pertanyaan setiap orang Punya frekuensi kegemarannya Masing-masing Gue main note begini Yang suka pick up 1, 2, 3, pilih ya Yang satu Suka 1, 2, 3, up-1 Suka 1, 2, 3,5 Suka 1, 2, 2, 1, 3, 5 Yang suka 2, 2, 2, 1, 3, 5 Yang suka 3, 3, 2, 3, 1, 1 Kenapa lu suka 3 sampai? Jadi bulat jadi sebel oke gue tahu kenapa suka musiknya sesuai dengan musik loh jadi arti pemain gitar tidak bisa memperdebatkan sama bangus mana semua punya pilihan pitar akhirnya yang menentukan bangus adalah yang ngasih duit jadi harus bisa mengapresiasi kenapa ini sebenarnya masih terkait gitar sih saya orangnya untuk sekarang Alhamdulillah efeknya masih mobil-mobilan tapi pre-amp capsnya udah ada jadi Alhamdulillah lengkap lah udah ada pre-amp ya? udah ada pre-amp udah ada pre-amp, pre-ampnya ada bounce juga mulai Alhamdulillah tapi belakangan sangat tertarik sama multi efek apalagi udah ada campel profiling stage ya kalau gak salah sama line 6 highlights cuma nyari-nyari di internet gitu belum ada yang mengeluarkan sound overdrive yang seanalog itu gitu referensi saya apa kan yang coba saya makanya TOD gitu-gitu itu saya gak dapet tuh sound overdrive yang saya mau gitu ya standard sih top streamer top streamer juga gitu nah itu kalau di HXCOM gimana tuh mas? apalagi kalau kena simulcoil sih eh kita test ya test ya test ya terus ini terus ini kalian semua saksikan gua pencet yang mana ya ya terus ini lu kan terus sama oke ya kalau gua pencet yang ini lu jangan kesilis ya tanur sini kalau gua pencet yang ini ya digital oke ya ini analog kita lihat teka ke mana nah lu ya clean ya udah di pencet mas lu bagus ya gua parah lah tenter gua emang bedo emang ini hahaha 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 nah lu hahaha ada tiga salah satu jangan disebutkan lu tebak yang mana yang analog mana yang digital yang dua atau tiga ini dua nah ini satu yang digital yang mana-mana yang dua-satu Hai coba banding mas Hai coba banding oke berarti Aris terbukti kan bener kan bunyinya tapi kalau bilang itu yang bunyi itu yang gini sebenarnya tapi itu kan yang bisa kasih coba buat single koyolnya enggak Pak single koyolnya harus pakai kitap single koyol ya nah itu single koyolnya enggak boleh-boleh ini kayak gini nih ada tiga sahaja gue nyobanya pakai yang mana ya Oke gue mainnya gini selamat menikmati selamat menikmati yang mana yang beneran yang mana yang bohongan yang mobil-mobil kalau untuk kamu dari bintang itu maksimalnya ada ada ukuran maksimalkan atau kabel semakin pendek semakin bagus kecuali nah kecuali ada pedal satu yang fungsinya semakin panjang semakin bermasalah semakin panjang semakin gue pasti ketika main itu banyak menyata mencapai minimal tiga sound pertama adalah krim kedua kran kedua drive ketiga drive keempat solo karena kadang-kadang ini basic sound ada tiga krim kran drive krim adalah untuk ya kebutuhan lagunya apa krim saya bagi lagi ada krim yang pakai modulisinya trimolo ada krim yang modulisinya ada pakai corus atau pakai delay semua saya pisah sekali lagi semua tergantung penempatan soundnya selama saya apa-apa Oke gue paling-paling paling demen karena jiwa gue tuh arranging jadi buat gue musik tuh kayak apa yang gue harus feel free jadi jangan sampai ketika gue mainkan suatu lagu yang yang sama terus mengulang terus menurut gua sos kubik gitu kita punya telinga kita punya telinga kita punya telinga kita punya telinga kita punya referensi itu kita masukkan kutipkan bitaris yang kalau main nggak pernah sama besok mainnya apa itu dunia beda-beda nah gua tipe kagetan kayak gitu misalnya gue pakai sawit bagaimana penempatkan itu bisa lagi lagu itu ada song satu rap 02 Oke sop satu biasanya gua supaya lagu itu jadi ada grafiknya Oh ini lagu ada ada perpindahan kenapa modulisinya di kepalaku adalah aku menjadi pemain organ nah tiba-tiba main keyboardnya nggak ada suara nih aku jadi menempatkan sesuatu dengan benar tiba-tiba gue suka pakai sekali lagi penempatan semua itu penempatan lagunya tepat terus gue suka pakai ini sebetulnya semuanya disini dengan dengan suara macam-macam sebuah not-buah solo yang baik-baik jangan menjadi penanggupan jadi main kita itu ini Hai mbm 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 di mesin diberitain supaya Oke teman-teman, jadi gini Iqvan, sekarang ini kalau teman-teman biar lebih semangat kan, yang pertanyaan itu akan saya berikan hadiah kan, ini ada pik ya, ada pik, dan juga ini ada untuk, apa namanya, untuk muter senar, atau apa namanya, ini apa namanya, ini apa namanya, Crew Driver, Crew Driver, Sekel Driver, nama Iqvan, jadi kesimpulannya, menurut Mas Denny, untuk bicara saat ini, analog atau digital ya, yang lebih, apa ya, dijadikan antara nggak ya itu, terus yang kedua mas, saya kebetulan pakai, eh sering elo main direct-direct gitu ya, nah, posisi ideal frame itu di, mana gitu ya, tren-tren, jangan enak gitu mas, jangan lepas, oke, itu aja, thank you, oke, analog atau digital, bagus mana, enak mana, dalam masa, nggak ada masalah, saya pakai dua-duanya, saya di rumah juga ada yang bilang OPPOR, saya ada efek sekitar 30 biji, saya setting semuanya, tapi nggak saya nyalain semuanya gitu, nah nyalain aja nggak ada jokinya apa nggak nyalain, saya juga punya digital, bukannya berlaku, itu saya dapatkan semua kalau beli saya, kalau beli saya nggak sanggup, jadi pengen buat saya adalah, ketika saya dipercaya semua orang, saya bisa nggak mengoptimalkan itu semua, jadi semua efek itu bagus, rutin apapun bagus, tergantung kebutuhan lagunya, kalau kita melatihannya, semua selesai pasti enak, apa yang kita dengar, kita akan cari, tapi sesaunya, menurut kita bagus, berbetul cocok sama lagu yang kita pakai buat rekaman kebanyakan, jadi buat saya harus dikombinasi, jangan lu, jangan lu buang, jangan lu jual, lu simpan aja, akan butuh, kecuali kalau nggak punya duit, lu jual, oke, eh, sekarang semua, capsim, ampere simulator, itu udah bagus, apalagi udah ada yang namanya camper, jadi kalau lu beli camper, lu sama aja beli public line stage, cuma rata-rata yang punya camper, tetep aja miskin, nggak punya entry, dicapture-nya free temennya, oke, jadi beda, line 6 sama camper adalah efek beda, camper mau capture, tapi udah ada, kalau line 6 udah dicapture, lu tinggal pilih, bagusan anak-anak bagi kalian, zoom, sama, elix, sama alias bedanya, semua, balik kepada satu, semakin banyak pasionalitasnya, efek yang lu beli, itu pasti makin mahal, kalau biasa, dia bisa mengkonfeksi analog digital, dia akan, dia punya banyak efek loop, kalau zoom, nggak banyak, makanya murah, bukan lebih jelas, ya, apakah zoom juga bisa, kalau dia mau bikin yang menarik, kalau dia bisa aja, tapi pasti balapan juga, semakin perayaan bedanya, ujung-ujungnya bisnis, yang ini bisa, cuma kita, kalau percaya, yang penting adalah, lu bisa mengoptimalkan efek yang lu punya, apa enggak, bukan satu overdrive pun, lu bisa nampak-ngapain, dengan satu overdrive, lu bisa pakai suara pick-up ini, pick-up ini, pick-up ini, lu bisa main tournya, lu bisa main follow, jadi efek, sekali lagi, efek adalah, cuma memperindah, sesuai dengan kebutuhan, semua balik ke kita, kebutuhan kita dan keuangan kita, lu pakai dari 2 mahal, ya, sebenarnya, sama kayak kita, gua nggak peduli, luang kita harga 50 juta, luang ke 2 juta, 8 juta, tapi lu main regular, lu pakai 50 juta, seputin, lu punya juta malah, simpan aja, sepertinya lu gak peduli, lu jual, tenang yang tinggi, kalau lu punya gitar pure, lu puku6 juta, lu pakai pagi 6 juta, udah handy, lu ada telur REALLY, dan Sofia coks 1.99 juta, kalau lu uang kita juga, kalau gitu mungkin, tampak gak peduli, itu gua 15 juta, mobil multitaskan, dia berapa gila, seratus, sekali terakhir, jadi sebenarnya semua bapak kita di Indonesia di dunia masuk itu udah punya soal masing-masing tadi mah tadi yang main country, rumah metang pasti gak senang udah aja main country, gak ada kan ya, jawabnya dimakan dari semua tapi lu yang murah kan, makanya laku kan gak artinya, artinya siap orang, lu mau kasih soal metal tuh tetep aja bunyi-bunyi country jadi semenurut gue, gak usah takut, kita jelas relatif, dulu gue benci banget, kalau beremeh soalnya apa, gak mau jadi bikin tahu, segitu banyak kita harus cipet-cipet, mewujud, gelar, mewah semuanya cara mainnya juga beda pakai duit, kita juga bikin sendiri, mereka juga bikin sendiri, pakai pasta di masing-masing kita jadi buat efek apa aja, yang penting bagaimana lu, nah buat gua yang seperti ini, ketika lu udah yakin sama soal gitar lu, bikinlah musik yang sesuai dengan soal gitar yang mau jangan main soal gitar lupunya, tapi lu ke bikin harus main musik, gak keluar musik lu lu dengerin, lu dengerin, lu dengerin, rasanya ke musik yang bagus, karena musiknya apa dukung, mengangkat soal gitar lupunya, bukan soal gitar yang ngangkat, musik yang ngangkat jadi bikinlah solo semuanya, bikin album, bikin album, bikin album, tampakkan gitar bros, sesuatu, menurut lagu, baru punya warna kenapa kita gak punya warna, karena main gitar musik cuma main gitar doang, gak bikin musik, makanya lu luar kayak ranger, kenapa gua gak bikin album, berduitnya jadi biarin aja topat ingin album-nya ga, punya album-nya mereka tau gak ada duitnya, tapi buat mereka tuh apresiasi, kalo buat gua, apresiasi adalah, ketika lu bikin musik, orang senang, itu gua karakter gua, pemain gitar yang terservis orang lain, gua senang, gua senang, gua senang, ada di album, mas, bikin musiknya, aku senang karena cahaya ku adalah, gua harus membuat dia nyaman, gua harus tau, ini mau pesan gitar kayak apa, gua produsen musik, gua lucu musik, gua kantornya gitu bukan di depan, kayak, di note, masing-masing beda kalau mau di luar, aku benar, serius, karangu senang, karena kok nggak 9-10-nya gitu kalau bagian physics, gua nggak biar-barnet, kalau buat gua, ini buat gua, mendengarkan orang lainnya, nanti dengan sama, kayak gue berdua cara bikin lagu itu kayak gitu yang bisa live it sepanjang masa terus bisa bertahan berpuluh-puluh tahun di musik sebagai guitarization segala macam itu gimana kasih kalau aku sumpah sebagai musiknya di luar negeri ada pekerjaan namanya songwriter disini tau saya bikin lagu songwriter sudah menulis sebuah yang akhirnya dibikin otasi tapi teknologi itu berkembang ada yang namanya bikin otasi dulu aku bikin nirik oke jadi kalau kalian mau bikin lagu kalian harus tahu kalian punya kemampuan apa membuat note atau membuat nirik hal yang beda aku yakin mau main gitar usir terutama bikin nirik malas banget kan aku bisa sama kamu kamu apa-apa yang bikin nirik ya jadi bikin nirik adalah hal yang sulit banget buat gue dulu ternyata membuat nirik tuh adalah dulu kok dibuat nirik tuh sempurna lihat kator lihat cuman faham kudu-kudu kayak gini awet gini 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 ternyata ini itu adalah sebuah pesan pesan yang secara umum orang bisa menerima kalau mau jadi pemain gitar yang punya kemampuan bersama rata Allah sama hal-hal sosial jadi bikin ini sama kayak bikin musik bagaimana menempatkan jadi gitu kegapai ketika gue bikin lagu ini ngapain apa itu oke gitu menangkap situasi pada saat itu ngapain seorang kecuma ke-cuma 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 gitu mungkin saya itu akan jelaskan kenapa itu itu kan nggak bagus-guma itu semua itu ketika Kau membuat sebuah ririk, sebuah perika, dan membuat interponasi orang banyak, itu lagu lupa. Madu, kita mengganggu, hacurkan diri untuk pilihan. Oh Tuhan, tolong aku. Itu kan lagu pesan sih. Jadi ketika ngeluk ririk, lu harus tahu, lu bikin ririk buat apa? Buat cewek yang mau berapa? Buat cewek yang berapa? Jadi lu harus menganal. Sekarang bikin ririk gampang ga? Susah apa gampang? Yang bilang bikin ririk gampang, bikin ririk tangan. Yang bilang bikin ririk susah, angkat tangan. Oke, gua kasih contoh ya. Mudah-mudahan berusaha bisa dengar. Eh, satu kata buat gua. Apa dia? Satu kata. Ler! Nah, bikin ririk. Itu kata? Hah? Itu. Kita kata sambung ya. Itu, apa lagi? Biru-biru. Itu biru. Ayo. Cinta. Itu biru-biru. Cinta. Cinta lu ga yakin biru itu angin. Sesuatu yang udah liat, itu dia, itu biru. Cinta itu bersih biru. Tapi ketika ada awan yang menjadi umum ya. Dalam sebuah cinta, pasti ada yang namanya yang kadang-kadang bersih, kadang senang sedih. Nah, jadi cerusannya kayak gitu. Itu biru-biru cinta. Na-na-na-na. Itu biru-biru cinta. Ngapain gua gak? Gak sabuk. Wuhuuuh! Semua itu? Kasih kata-kata kali. Ayo. Enggak ada kata-kata chicos ya? Lo deh. Ayo? Enggak-papak, kayak apa ya? arias ambiente. indah lu harus tahu enak itu pasti makanan kalau ngomong enak ketika lo makanan bisa gak manusia menggapkan se-enak gua ngomong-ngomong gak ya kita ya pernah enak-enak tapi kamu kok selingkuh nah kata-kata kok itu bisa ada dalam sebuah lagu yang namanya gila itu selamat hidung kekasih telatku siapa berani mengatakan jadi botol sebuah lirik yang menceritakan orang lain secara umur nah itu bikin lirik sekarang bikin nol susah gak bikin nol lagi susah yang bilang ganteng di tengah yang bilang susah hidung itu sebenarnya sama kayak lo sama gitar gue cuma kasih satu nol ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke selamat menikmati 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 Jangan pernah juga menelai orang dari sisi negatif, wah ini orang mainnya kayaknya, habis lo kayak gitu Ketika lo melihat kelemah seorang, kita gak pernah tahu, ya mungkin lagi lemah, ketika lo lagi bagus kan gak tahu Lo gak akan belajar, tapi ketika lo lihat seorang anak kecil baru belajar pun, kita akan melihat lebih, apa? semangat Try to be positif aja sih main positif, belajar ketika lo harus berusaha kurang, gak ada kata berhenti untuk belajar, kecuali udah mati Tidak bisa main kita pakai tangan, pakai otak, jadi musik itu gak boleh ada tujuan sih baru gue, belajar aja Bermain itu adalah cerita lo, lo bermain dengan si A, si B, semakin banyak lo main, semakin banyak cerita Supaya kalau udah tua, lo akan ingat, ya gue pernah main sama lo, lo kita main juga ketawa-ketawa setelah lagi Jadi kalau main musik, harus banyak pertualanannya, banyak latihan juga percuma di kamar, cuma masuk Instagram, satu menit, nomor, bilang Lo harus banyak gaun, disitu lo melakukan hidup, musik itu connection, bukan satu arah masih nonton di Youtube, bukan Lo ketemu gue, ketemu lo, ketemu lo, disitu musik, hidup gue disitu Ketemu orang banyak, tawa-ketawa, tapi yang bener mainnya gitu ya, jangan, tapi teman-teman gitu, ke laut Teman-teman pabok gak, main musik harus pinter, lo kalau pinter, orang tua lo juga segera, teman-teman juga segera Main musik ada ratanya, yang paling tinggi adalah ketika lo koncreditasnya tinggi, teman lo banyak kelar Jadi lo gak balas, lo gak bisa hingga pinggul ya, jadi Kelihatan, orang itu hidup di musik, bukan macer yang tidak, tapi hidup Banyak teman, banyak ilmu, banyak musik yang lo mainkan, banyak situasi yang lo alami, supaya lo semakin mati bermusik Itu hidup gue dimusik Putano Ini musik Dan kalau lo lo gak punya semuanya itu, jangan lupa berbagi ilmu Karena kalau lo gak bagi ilmu lo, sayang banget Pencapaian ketikin musisi ada dua-dua Lo punya karya, whatever, modul yang sebagus lo punya karya Kedua, lo menjadi guru, atau lo jadi dua-duanya Mengajarkan orang, buat lo sukses, lo akan sama, lo akan punya kepuasan banget Gak harus menjadi guru yang pintar, tapi guru juga bisa membaca kemampuan anak Kalau lo kurangnya disini, bagusnya disini Jadi gak ada gunanya itu, kalau lo tidak bisa mengajarkan orang itu Itu tetepan What's up ladies girls, nah hari ini gue ketemu nih sama maestro Wih maestro Setan 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 Nah gue ngomong jorok Karena dia Ngomong jorok asal jangan gelak wang jorok Iya betul Oh Jadi Gimana nih acara Selaturah Gitar di Togo Gimana menurut antusias lo Gitaris Togo dimana Kan jarang banget nih Ini kan kayak lebarannya anak Iya Ngumpul, Selaturah Dengan segala macam style Asal belakang, main musik apa Cuma ngumpul Mumpul ya Fun lah Fun lah ya Fun lah ya, fun Dengan materi lo juga tadi keren banget sih Juga mental liter lah menurut gue Dasar-dasar banget yang sering klien ngumpain Iya iya Karena mereka Buru-buru Seti Ah udahlah Gimana Sibuk kan apa aja nih Standar lah Standar Sipap 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 Siap malam tunggu panggilan Jadi Gue ada grup WhatsApp gitu Dan Komeneran satu grup sama Mas Dejas Kita grup Sony Engineer ya Sony Engineer Terus udah gitu Wih Ada Mas Dejas lah Sekalian aja lah Sekalian pengen main studio juga Selaturahku udah lama kan Jadi Boleh kan nih Gue main studio Boleh Kalo ngomong sama saya sejamnya 150 Oke Ya Kamu nasal pas gue juga lagi posong Oh siap Nanti berkabarlah Yang Gue pengen ini sih om Pengen ayahnya tentang Menurut lo nih Sekarang ini kan digitalis nih Dan jamannya udah berbeda nih om Digital Dan analog Ada yang pada ribut Ah gue anti digital lah Gue pake analog Tadi lo bilang Mencontohkan untuk Ya gue digital analog Iya Bener dong Nah Yang pengen gue tanya Plug in Plug in Sebenernya kalo Plug in gitar Nah itu kan bisa gitar Hasarnya kan Ya kita bisa simulasikan juga Dalam live Kenar gak Lu pernah pake hal itu gak? Kok pake? Lu misalnya Kadang-kadang kan Kita rekaman cepet nih Buat tempat Kadang-kadang buat basic nih Jadi pake plug in Plug in Yang ada sebegitu Motek lagi Udah cepluk Oh gitu ya Jadi kalo menurut gue Semua tergantung Cara meramu sih Wakin Mau digital Mau analog Analog Semua tergantung kebutuhan sih Sebenernya Menurut gue Jangan sampe Alat itu Membuat kita jadi Malah Gak bisa ngapa-ngapain Jadi mulih Jadi mulih Ada di plug in ya Plug in Tapi menurut lo gimana? Plug in Di jaman sekarang tuh Bener-bener Oh plug in sekarang ya Udah bagus ya Pasalnya kan plug in tuh kan Processing Sebenernya kalo lo ngomongin efek Efek itu juga udah ada processing Plug in di komputer Lebih bagus lagi Karena kan Processing Processing juga bagus Kalo efek itu masih 32 bit Malah mungkin processing di plug-nya udah ada 24 bit Tapi sinyalnya jadi lebih bagus Wave-nya juga Bukan lebih tebal sih Sinyal lebih sempurna Oh gitu Jadi lo Terkadang Masih pake plug in juga ya Masih pake Semua sih gak ada masalah Semua Selagi kebutuhan lo Colok ya Colok aja udah Gue mau tanya plug in Andalan gitar lo Sekarang kan banyak Ada bias Dari dulu gue Ampli Cup Ampli Cup Masih pake Ampli Cup Dan masih pake Ampli Cup 2 Semua tuh cuma fasilitas kan Tapi basicnya Ampli nya harus bener Ada efek gitu Segala macet Cuma fasilitas Base sound adalah ya Harus dapetin ampuan clean yang mana Crunch yang mana Drive yang mana Tapi di lagu itu Bener-bener pakein Gitu Gak ada Nek Lo kalo denger lagu-lagunya Dia Gue tuh ngefans sama lo Dicago dan gue dengerin Lo Ya hampir sebenernya Karena gue Season Jadi Kadang-kadang gak sempet Bawa efek Karena efek Apa dipake itu dimana Karena gak sempet bawa efek Jadi ada plug in apa Kan adjustmentnya Adalah dari kuping kita Iya Jadi mau bunyi analog Mau bunyi efek Bunyinya tetep aja Bunyinya sama Kita bakal tau Yang mana mau dipotong Frekuensinya Ya Poinnya ya Cuma fasilitas Itu kelebihan yang orang Tengah kelebihan yang orang punya Kelebihan yang jahs Menurut gue Dia bisa memaksimalkan yang ada Jadi Poinnya disitu sih Ketika Lo punya sesuatu Lo maksimalkan aja Iya Betul om Jadi ketika Mungkin kita bicara recording ya Gue cuma punya soundcard nih Dan speaker flag Tapi kalo lo bisa maksimalkan Iya Sesuatu yang Yang penting adalah Buat musisi studio Atau sesen harus Explorasi sih Kemampuan dia Untuk bisa Berdaftasi dengan yang ada Untuk pengembangannya Beda sama orang Banyak awat Tapi gak tau cara ngembangin Nah bingung Gimana pake ini Ya bak Bagaimana caranya Biar lebih kembangnya Banyak referensi Banyak baca Banyak buku Banyak liat Banyak jawab bukan Iya sih Udah om lah Segitu aja lah Ngoblo-ngoblo bikin Mungkin nanti di studio kita Lebih dalem lagi Bintim lah Siap-siap Bacelana ya Gede-gedean bikin Oke om lanjut makanan Thank you Thank you Thank you Jadi gitulah Acara hari ini tuh keren banget Sumpah Bicara komunitas Bogor Gitaris Bogor FGB Forum Gitaris Bogor tuh keren banget Bintang-bintamunya juga keren Gitaris juga keren keren Ada video baru di bawah Dulu bisa See you later guys